Oh jangan lupa cover, jangan lupa cover, jangan lupa cover, TK aku Asanti Aurel Sukses kakak! Bikin iri kade? Aurel beri ucapan, mesra ini pada Asanti Single lagu kepastian Aurel jadi trending nomor 1 Hingga dukungan dari Neter Anak sulung Anang Hermansa, Aurel Hermansa baru saja Merilis single berjudul kepastian beberapa waktu lalu Hanya dalam hitungan jam Setelah dirilis Youtube, lagu tersebut sudah ditonton oleh lebih dari 1 juta kali Dan menjadi trending nomor 2 ketika baru dirilis Dan sekarang Menjadi trending nomor 1 mengalahkan lagu Blackpink Terkait hal ini Ibu sambung Aurel Asanti turut bangga melihat pencapaian anaknya Yang menuliskan rasa bangganya tersebut melalui unggahan Instagram pribadinya I always believe in you And now we are support of Kaka Aurel Hermansa Bukan hanya karena bertahan di trending 2 Atau jutaan favor dalam sehari Tapi lebih kepada kebahagiaan kita semua Dengan kerja kerasnya selama ini Tulis Asanti sebagai capsule Nyatanya sekarang tak hanya di trending 2 Tapi sudah tembus pada trending 1 Asanti kemudian menceritakan bagaimana kerja keras Aurel selama ini Menurut Asanti kakak kandung asil Hermansa itu kerap dimarahi oleh ayahnya Diomelin terus sama papanya Karena dari kecil gak pernah percaya diri Padahal punya suara yang bagus Setiap disuruh nyanyi dimana aja dia pasti keringat dingin Padahal kalau di rumah atau diturut nyanyinya enak banget Kenang Asanti Perempuan berusia 35 tahun tersebut juga mengatakan Bahwa Aurel sudah menunjukkan bakat bernyanyinya Sejak kecil Namun lagi-lagi Dia tak pernah percaya pada kemampuannya sendiri Meski begitu Asanti tetap memberikan dukungan penuh Untuk Aurel Hermansa Meski terlambat Asanti yakin Ini semua merupakan ketentuan dari Tuhan Kita yakin Walau mungkin sedikit terlambat Tapi ini semua sudah diatur yang kuasa Ini aja harusnya udah keluar dari kapan Tapi ya itu balik lagi Tik berulang-ulang Sampai dia percaya diri dan akhirnya memang hasilnya tidak akan mengkhianati usaha dan kerja kerasnya Katanya Namun sampai saat ini sang ibu kadi sendiri belum memberikan reaksi apa-apa atas single terbaru putri sulungnya tersebut Entah apa yang menyelimuti hati kadi sehingga sampai saat ini Ia hanya seringkali mengupload putra putrinya hasil pernikahan dirinya dengan Raul Lemos Dan pada saat asil asil ulang tahun Asil ulang tahun Dia tak mengucapkan sepatah kata pun untuk memberikan Sekedar memberikan selamat ulang tahun pada putranya tersebut Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian Apakah kade akan merasa iri ketika kehormatan utama yang diucapkan oleh Aurel Kepada Mendanya Ibu sambungnya yang telah memberikan support sangat luar biasa Pada Aurel Nyatanya Kade Walau tahu Bakat Aurel dari kecil Tapi tak pernah Memanjakan seperti Amora Yang dari kecil sudah dididik Sudah dilatih Untuk bisa Bernyanyi Itulah mungkin Perlakuan berbeda Namun Tuhan yang maha kuasa dan bisa menentukan Silahkan kalian komentar Dan Terima kasih Telah menonton Jangan lupa like Subscribe Yuk bye bye